Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengaku menemukan kecurangan di lapangan saat proses pemungutan suara hingga perhitungan suara. Hal itu dinyatakan Tommy Erizal dan Adi Rifaldi Putra saat hadir di rapat plenore kapitulasi penghitungan suara di KPU pada Sabtu 16 Maret 2024. Tommy dan Adi mengungkapkan adanya dugaan suap kepada anggota PKK dan KPPS Lubuk untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkapkan adanya penggelembungan yang menguntungkan suara parpol tertentu melalui praktek suap pada penyelenggara pemilu daerah. Lantas hal tersebut dipertanyakan oleh Ketua KPU Hashi Masari mengenai di TPS mana dugaan kecurangan tersebut terjadi. Namun setelah perebatan yang cukup panjang akhirnya saksi mengakui bahwa mereka tidak tahu TPS mana yang melakukan kecurangan serta parpol apa yang diuntungkan. Endingnya saksi PKB mencabut pernyataan pada forum rapat pleno rekapitulasi itu. Salam demokrasi, salam perjuangan, salam pergerakan, salam kebawasan. Izin pimpinan tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait empat poinnya pimpinannya. Yang pertama lokasi TPS-nya spesifikasinya. Yang kedua siapa yang melakukan percakapan penyuapan. Yang ketiga lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya. Dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS. Yang keempat partai mana yang diuntungkan dan dirugikan seperti itu pimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi bukan dirugikan, dikelembungkan. Saya akan menggunakan istilah yang dikelembungkan. Izin pimpinannya. Di situ saksi dari kami pimpinan, pada saat, pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 Wita, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan. Jadi saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu sudah lengkap. Dan itu laporannya pimpinan, itu masuk ke bawah seluruh. Saya tanya Mas, Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ada tujuh orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang dikelembungkan? Nah, empat itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau. Dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan. Mas saya tanya Mas. Mas tahu nggak di sini? Nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang dikelembungkan. Tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya, iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu, saya minta dicabut. Nah, kalau Anda sekarang tampil di sini, saya mau tanya. TPS mana? Ada dalam pimpinan. Iya, sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya, saya nggak tahu juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu pimpinan. Udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya pimpinan itu ada dalam pimpinan. Nggak, saya tanya. Anda tahu nggak? Kiris ke bawah selu pimpinan. Nggak, saya tanya. Ini kan yang mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya. Siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Iya, pimpinan. Nggak, saya tanya. Tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan ini ada. Dijelaskan. Ada nggak? Saya tanya. Berarti ada, tapi dalam laporan percakapan itu pimpinan. Iya, siapa kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke bawah selu pimpinan. Iya, saya tanya. Dulu nanti kita bisa tanya bawah selu. Iya. Yang memulai Anda loh. Yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas. Dari dulu. Dari tadi ya yang di belakang itu. Saya tanya. TPS mana? Nggak bisa menjawab. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak bisa menjawab. Siapa yang menyuap? Nggak bisa menjawab. Siapa nama partai yang digelumbungkan? Nggak bisa menjawab. Mas tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Iya kan? Saya tanya. Saya lagi-lagi ya. Saya tanya. Di TPS mana, Mas? Izin pimpinan. Di dalam bukti percakapan itu jelas. TPS dan lain sebagainya. TPS mana? Kalau dari kami itu. Mas tahu nggak? Saya tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Tahu nggak TPS mana? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya? Nama anggota KPPS-nya siapa? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya nggak tahu. Siapa yang digelumbungkan? Yang membuat pimpinan. Nggak saya tanya. Siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Tahu nggak? Membuat laporannya pimpinan. Nggak saya tanya dulu, Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini. Ada anggota KPPS disuap. Menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Dijawab itu aja, Mas. Siapa yang nyuap? Dijawab. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Nggak saya tanya. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa partai yang digelumbungkan? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu kan? Karena. Nah karena itu saya tanya. Kalau Anda nggak tahu pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? Tetap dipertahankan pimpinan karena merujuk pada laporan yang masuk. Saya tanya dulu, Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Mas yang pakai jaket. Anda yang memulai pernyataan ini ya. Dicabut nggak pernyataannya? Kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain, ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Kalau nggak bisa, harap dicabut. Karena ini menimbulkan tuduhan yang... Sekali lagi pimpinan, nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Saya tanya sekali lagi ya, Mas. Kalau nggak, saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Itu aja, Mas. Dijawab. Tahu nggak, Mas? Itu aja. Jangan ke mana-mana. Sekali lagi, saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak melaporkan. Tahu nggak? Tidak. Ya, sudah jawab itu aja. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu nggak? Tentu yang melaporkan lebih. Tidak. Saya tanya, Mas. Anda yang ngomong di sini, yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini, Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap, Mas? Mas Raksi. Baik. Tahu nggak siapa yang menyuap? Terkait hal. Mas, itu aja. Tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Nah, kalau dari empat pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut, Mas. Baik. Kalau itu... Mengakui kesalahan, mencabut itu juga. Bukan percata, bukan sesuatu yang aib, Pak. Saya cabut, Pimpinan. Nah, gitu loh. Intinya saya juga menyampaikan. Nah, setelah ini, ya, nanti akan saya tanya teman-teman bahwas. Santai aja, Mas. Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Begitu loh. Kalau kita ngomong nggak tahu, juga nggak apa-apa kok. Salah juga, pinta ampun juga bisa. Bisa dikoreksi. Kita gentleman aja lah. Artinya kalau iya, iya. Kalau nggak, gitu. Gitu ya, Mas. Baik. Terima kasih, Pimpinan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.